Intro Beginilah rekaman CCTV salah satu kafe yang berada di Jalan Pengayoman Panaguka Kota Makassar, Sulawesi Selatan Saat belasan personil reserse sedang asik kopi, tiba-tiba diserang orang tak dikenal Spontan saja belasan personil reserse berhamburan melepaskan tembakan peringatan dan mengejar pelaku penyerangan Hasilnya tiga pelaku penyerangan saat itu berhasil ditangkap Berdasarkan perkembangan penyelidikan, unit reskrim Ponsek Panaguka kembali berhasil menangkap pelaku lainnya hingga selasa jini hari kemarin Kericuhan bahkan terjadi saat polisi melakukan penggerbekan di rumah pelaku bernama Vikram alias PO Dari keterangan pelaku, mereka menyerang karena dendam terhadap juru parkir kafe Kebetulan saya dan tim saya sedang duduk ngopi di salah satu warkop di daerah pengayoman Kemudian tiba-tiba ada teriak dari salah seorang tukang parkir Perang, perang kita diserang Akhirnya kami keluar dan saya beberapa kali ada sekitar tiga kali melepas tembakan peringatan ke atas Dan saat ini sudah berhasil kita mengamankan tujuh dari delapan pelaku penyerangan tersebut Hingga kini, polisi masih melakukan pengejaran satu orang pelaku yang menjadi otak penyerangan kafe Saat ini tujuh pelaku yang ditangkap telah berada di Bangkopol Restables, Makassar Sejumlah anak panah dari rekaman CCTV juga telah disita polisi sebagai barang bukti Dari kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nur Boneh, INews melaporkan Rekaman CCTV rumah sakit Bandung di Jalan Mistar, Kota Medan Memperlihatkan penyerangan yang dilakukan sekelompok pria Dari rekaman CCTV, terjadi dua kali penyerangan pada minggu pagi tersebut Kejadian bermula saat korban bernama Wanda menerima laporan telpon Dari rekan perawat wanita yang mengaku dikunci di kamar hotel Wanda bersama sekuriti rumah sakit lalu datang ke hotel Namun Wanda kesulitan membuka pintu kamar Karena kunci dipegang oleh sepupu perawat yang menginap di kamar sebelah dengan seorang polisi Sempat cek jok dengan oknum polisi tersebut Akhirnya Wanda dan sekuriti kembali ke rumah sakit Tidak berselang lama, sejumlah oknum polisi mendatangi rumah sakit dan menganyai Wanda Begitu saya datang Ada kamar yang berhadap-hadapan dengan kamar si perempuan itu Kemarin saya, Pak Saya disini, Pak, selalu keram Di bagian sini, Pak Kapolres Tabes Medan Kompes Polisi Valentino Alfa Tata Reda Yang datang ke lokasi mengaku Telah berkoordinasi dengan Polda Sumatera Utara Untuk menindak oknum-oknum pelaku Siapapun pelakunya Ada jugaan ini dari oknum Polisi akan kami tindak secara tegas Hari ini akan saya tangkap semuanya Ini sudah disampaikan oleh Bapak Kapolres Tadi sudah telfon dengan Pak Rufi Hari ini akan kita ungkap Siapapun pelakunya Hari ini akan kita bawa ke kantor Polda Saat ini lima pelaku telah diamankan Pelaku utama beripedate Bahkan diketahui keluar dari asrama Tanpa izin untuk menginap di hotel Ironisnya, kelima oknum polisi tersebut Belum lama resmi dilantik menjadi anggota polisi Dari Medan Sumatera Utara Said Ilham, INews, melaporkan Inilah detik-detik mobil Dinas kepolisian menabrak pengendaraan motor Ayah dan anak di jalan Jasa Marga Ujung kota Parepare, Sulawesi Selatan Pada Selasa Kemari Kejadian ini terekam CCTV Dan videonya viral di media sosial Kejadian bermula saat pengendaraan motor Ingin mengambil jalur kiri Setelah berbelok dari arah selatan Menuju arah timur Dan tiba-tiba Dari arah belakang Mobil dinas kepolisian melaju kencang Dan langsung menabrak sisi kiri pengendaraan motor Namun sangat disayangkan Pengemudi mobil dinas kepolisian tersebut Tidak menolong korban Dan langsung menancap gas Akibat kejadian ini Dua korban pengendaraan motor Dilarikan ke rumah sakit Sumateri Kota Parepare Untuk menjalani perawatan Kini polisi masih mencari Mobil dinas kepolisian tersebut Namun diduga sementara Mobil dinas ini bukan dari Polres Parepare Dari Parepare Sulawesi Selatan Erwin Ekatama AI News melaporkan